Konferensi pers pada selasa sore mengungkap kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan dua orang tersangka berinisial AH 29 tahun dan HR 49 tahun yang sama-sama WNA berkeluarga negaraan Al-Jazair. Berdasarkan kronologis kejadian, diketahui Polres setempat pada Jumat 4 Maret 2023 dini hari menerima tiga laporan kehilangan barang dari tiga penumpang pesawat asal Amerika, Rusia, dan Indonesia. Menindak lanjuti laporan tersebut, tim Satreskrim dan Keamanan Bandara melakukan pengecekan CCTV. Tim berhasil menangkap pelaku AH di area terminal internasional, sedangkan temannya HR ditangkap di sekitar parkiran masjid bandara. Dari hasil interogasi polisi, kedua tersangka mencuri dengan modus mengalihkan perhatian korban. Setelah lengah, pelaku lain mengambil barang korban. Sementara motif pelaku adalah alasan ekonomi, karena uang bekal habis selama di Bali sejak 2 Maret 2023. Kedua tersangka terancam hukuman tujuh tahun penjara. Tidak punya tiga anak yang kembali, ingin mencari pekerjaan sebenarnya. Tidak punya uang, iya di Bali. Tanggal 2 dia nyampe, tidur di Oyo, lalu besoknya dia sudah melakukan aksi ini. Ancaman hukuman yang dikenakan adalah pasal 363 ayat 1 ke 4E dan atau pasal 362 juntung 55 dan 56. Saat ini kedua WNA pelaku tindak pidana pencurian ini masih ditahan di polres kawasan bandara Ngurah Rai untuk penyidikan lebih lanjut. Barang bukti yang diamankan dari pelaku berupa tas kulit warna hitam berisi pakaian, satu unit handphone warna hitam, satu buah pasport, satu buah tas warna hitam berisi laptop dan iPad, satu unit sepeda motor metik warna putih dengan total kerugian dari ketiga korban sekitar 131.500.000 rupiah. Jipayana Putra, Kompas TV, Badung, Bali.